Saudara kita awali kompas, jember dengan informasi pertama, sesosok jasad pria ditemukan tewas mengambang di sebuah lahan tambak di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur pada Kamisuri. Saat ditemukan jasad tanpa pakaian ini, kondisinya mulai membusuk. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Warga di sekitar Tambak Kalijong, Kelurahan Kalianyar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur dikejutkan dengan penemuan sesosok jasad yang mengambang di tengah Tambak, Kamisuri. Jasad tersebut diketahui bernama Samsul Arifin, warga Jalan Manggis, Kelurahan Dermo, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Jasadnya ditemukan mengambang dengan posisi telungkup tanpa busana. Diperkirakan pria lanjut usia itu meninggal lebih dari dua hari, sebab kondisi jasad saat ditemukan oleh nelayan sudah mulai membusuk dan mengeluarkan bau tidak sedap. Proses evakuasi korban memakan waktu lama karena petugas kesulitan memindahkan jasad dari tengah Tambak. Akhirnya jasad korban berhasil dievakuasi dengan menggunakan perahu motor melintasi bantaran sungai. Belum diketahui penyebab pasti kematian korban. Proses penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian terkendala minimnya saksi di lokasi kejadian. Orang itu lewat sini katanya dari warga kami, kemarin rusak. Iya, tadi malam itu ditarik sama bapak pisangnya, bapak pisang Kelurahan Dermo, sama keluarganya. Jasad korban selanjutnya dievakuasi ke kamar jenazah RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan, sambil menunggu dijemput oleh pihak keluarga.